Keutamaan hari-hari berpuasa Ramadan, hari ke-11 Ramadan sampai hari ke-21. Keutamaan hari ke-11 puasa Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala mencatat untuk kalian pahala seperti pahala empat kali orang yang haji dan umrah, setiap yang haji bersama seorang Nabi, dan setiap yang umrah bersama orang yang benar dan yang syahid dua belas. Keutamaan hari ke-12 puasa Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi kalian keimanan yang dapat merubah keburukan-keburukan menjadi kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda, dan mencatat bagi kalian setiap kebaikan seribu kebaikan 13. Keutamaan hari ke-13 puasa Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala mencatat pahala yang berpuasa Ramadan seperti pahala ibadah penduduk Mekah dan Madinah, dan Allah memberi syafaat sejumlah bebatuan dan bongkahan tanah liat yang ada di antara Mekah dan Madinah 14. Keutamaan hari ke-14 puasa Ramadan adalah seperti berjumpa dengan Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, dan Sulaiman, dan seperti beribadah kepada Allah bersama setiap Nabi selama 200 tahun 15. Keutamaan hari ke-15 puasa Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala menunaikan untuk kalian hajat-hajat dunia dan akhirat, memberi kalian apa yang diberikan kepada Nabi Ayub, para malaikat pemikul Arash memohonkan ampunan untuk kalian, dan pada hari kiamat Allah akan memberi kalian 40 cahaya, 10 cahaya dari sebelah kanan kalian, 10 dari sebelah kiri kalian, 10 dari depan kalian, dan 10 cahaya dari belakang kalian 16. Keutamaan hari ke-16 puasa Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kalian pada hari kalian dibangkitkan dari kubur 60 pakaian untuk kalian pakai, 60 entah untuk kalian kendarai, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan awan untuk menaungi kalian dari sengatan panas hari itu 17. Keutamaan hari ke-17 puasa Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, sungguh aku telah mengampuni mereka dan bapak-bapak mereka, aku akan lindungi mereka dari asap hari kiamat. 18. Keutamaan hari ke-18 puasa Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat pemikul Arash dan Al-Karubin agar memohonkan ampunan untuk umat Muhammad Soh sampai tahun berikutnya, dan Allah SWT memberikan pada kalian pahala para syuhada badar 19. 19. Keutamaan hari ke-19 puasa Ramadan, semua malaikat langit dan bumi minta izin kepada Tuhannya untuk berziarah ke kuburan kalian setiap hari, dan setiap malaikat membawa hadiah dan minuman untuk kalian 20. 20. Keutamaan hari ke-20 puasa Ramadan, pada suatu hari Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kalian 70 malaikat untuk menjaga kalian dari setiap setan yang terkutuk, Allah mencatat untuk kalian setiap hari kalian puasa seperti berpuasa 100 tahun, menjadikan parit antara kalian dan neraka, memberi kalian pahala orang yang termaktub dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran, Allah mencatat untuk kalian setiap pena Jibril, AS, sebagai ibadah satu tahun, memberikan pada kalian pahala tasbih arash dan kursi, dan memberi pasangan untuk kalian setiap payat Al-Quran seribu bidadari.